Siapkan panci, lalu masukkan 65 gram margarin atau setara dengan 4 sendok makan 1.4 sendok teh garam atau kalau tidak mau pakai juga boleh Lalu tambahkan 165 mili air Hidupkan api sedang, lalu ini dimasak hingga margarinnya leleh dan mendidih Jadi ini dimasak bukan hanya sekedar melelehkan margarin, tapi hingga benar-benar mendidih seperti ini Setelah mendidih, kemudian tambahkan 85 gram tepung terigu atau setara dengan 9 sendok makan Aduk-aduk hingga adonan tercampur rata Nah adonannya sudah tercampur rata, jadi kira-kira adonannya akan jadi seperti ini dan sudah tidak ada lagi tepung yang menggumpal Kemudian salinkan adonan ke wadah lain dan biarkan hingga uap panasnya hilang terlebih dahulu Atau dengan cara diurai seperti ini supaya uap panasnya lebih cepat hilang Setelah adonannya sudah dingin, kemudian tambahkan 2 butir telur 1 sendok teh baking powder Kemudian ini diaduk hingga tercampur rata, bisa dengan cara manual atau menggunakan mixer Kalau mau menggunakan mixer, aduk dengan kecepatan paling rendah Nah ini adonannya sudah tercampur rata, lalu matikan mixernya Nah jadi kira-kira adonannya kental seperti ini Selanjutnya siapkan plastik segitiga atau pipimbek Lalu gunakan cangkir atau gelas sebagai panahannya Masukkan adonan ke dalam plastik yang sudah disiapkan hingga habis Selanjutnya lapisi adonan dengan plastik segitiga yang telah diberi spuit Untuk bentuk spuitnya bebas Kemudian gunting ujungnya, lalu lakukan seperti ini Kemudian siapkan loyang yang sudah diolesi dengan margarin atau menggunakan kertas seperti ini Semprotkan adonan kecil-kecil supaya kue susnya lebih cepat matang dan kering ketika dipanggang Kalau sudah selesai, ini sudah siap untuk kita panggang Sebelumnya, oven sudah dipanaskan terlebih dahulu selama kurang lebih 10 menit Jadi langsung saja masukkan adonan ke dalam oven Ini saya letak di rak bagian tengah Panggang di suhu tinggi 190 derajat hingga 200 derajat celcius Atau menyesuaikan saja dengan oven masing-masing selama 15 hingga 20 menit Menggunakan api bawah terlebih dahulu Setelah 20 menit, ini apinya kita pindahkan ke bagian atas Kemudian panggang lagi di suhu 190 hingga 200 derajat celcius selama 15 hingga 20 menit Setelah 20 menit, warnanya sudah terlihat merata Supaya matang hingga ke dalam dan kering Turunkan suhu di 120 derajat celcius selama 20 menit Atau sesuaikan saja dengan oven masing-masing Kalau sudah matang dan kering, ini kulit susnya kita keluarkan dari oven Ini dia hasilnya, dapatnya juga lumayan banyak Dan ini juga masih banyak adonan sisa yang belum dipanggang Ini kulit susnya renyah banget dan juga kering Bagian di dalamnya juga kosong, jadi mudah untuk diisi Untuk membuat isiannya, masukkan 50 gram gula pasir ke dalam panci 1 sendok makan tepung maizena 1 sendok makan coklat bubuk Aduk-aduk sebentar supaya nanti tidak mudah gumpal Selanjutnya, tambahkan 150 ml susu cair Kemudian ini diaduk-aduk sebentar hingga semuanya larut Selanjutnya, hidupkan kompor, gunakan api sedang Lalu ini dimasak hingga mendidih dan mengental Kalau sudah mendidih seperti ini Selanjutnya, masukkan 50 gram DCC atau coklat batang Yang sudah diiris-iris supaya lebih mudah leleh Aduk-aduk hingga coklatnya leleh dan tercampur rata Nah, ini flash coklatnya sudah jadi Masukkan coklat yang tadi sudah dibuat ke dalam plastik segitiga Tuang hingga habis Selanjutnya, ikat di bagian pangkal Lalu gunting di bagian ujungnya Sedikit seperti ini Ambil 1 kulit sus Lalu lubangi dengan tusuk sate Kemudian semprot isian coklat di dalamnya Kalau kulit susnya kopong Ini sangat mudah untuk diberi isian Lakukan seperti sebelumnya Hingga semua kulit sus terisi dengan coklat Atau kalau tidak mau repot Kuenya bisa dicocol dengan coklat Sewaktu ingin dimakan saja Ini dia, sus keringnya sudah jadi Kue susnya renyah, kering dan coklatnya juga enak banget Pasti anak-anak maupun orang dewasa suka dengan kue yang satu ini Untuk penyimpanannya Masukkan kue sus ke dalam toples Kemudian ditutup rapat Supaya renyahnya lebih tahan lama Selamat mencoba Dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Pertama, siapkan wajan atau teplon Lalu masukkan 240 gram tepung tapioca 2 lembar daun pandan Ini daun pandannya saya potong-potong Kalau mau diikat juga boleh Selanjutnya ini kita sangrai dengan api kecil selama 10 menit Atau hingga matang dan aroma pandannya keluar Jadi nanti pada saat semua bahan dicampur Tepungnya sudah matang Setelah sekitar 10 menit disangrai Ini tepungnya sudah matang Tepungnya jadi lebih ringan Dan aroma pandannya juga sudah keluar Berarti sudah matang Selanjutnya kita salinkan di wadah Untuk daun pandannya sudah boleh kita buang Selanjutnya tambahkan 3 saset susu bubuk Saya menggunakan susu bubuk denkau Yang kemasan 27 gram Boleh juga kalau mau menggunakan Susu bubuk lainnya Jadi total susu bubuknya 81 gram Ini kita aduk sebentar Jangan lupa tambahkan vanili bubuk secukupnya Kalau punya vanila yang cair juga boleh digunakan Selanjutnya tambahkan 3,5 saset kental manis Atau setara dengan 135 ml Lalu ini kita aduk hingga semua bahannya tercampur Aduk terus hingga membentuk pasir Setelah tercampur Baru kemudian masukkan 20 ml air panas Lalu diulen menggunakan tangan Sampai membentuk adonan Untuk air panasnya Jangan langsung dimasukkan semua Harus disesuaikan Jangan terlalu basah Atau terlalu kering Dan kalau kurang boleh ditambah Ini kita ulen terus Sampai membentuk adonan Nah ini adonannya sudah jadi Kira-kira adonannya menjadi seperti ini Selanjutnya Bagi adonan sesuai jumlah warna yang akan digunakan Karena saya menggunakan 3 warna Jadi saya bagi adonannya menjadi 3 bagian Saya akan menggunakan warna merah, biru dan juga ungu Tambahkan pewarna secukupnya Ini saya tambahkan sekitar 3 tetes Lalu uleni kembali Hingga warnanya tercampur rata Nah ini semua warnanya sudah tercampur rata Selanjutnya ambil sedikit adonan Boleh ditimbang supaya bentuknya rata Ini saya timbang 10 hingga 11 gram Lalu adonannya kita bulatkan satu persatu Menggunakan tangan seperti ini Kita lakukan hingga semua adonannya selesai dibulatkan Kalau semua sudah selesai dibentuk Selanjutnya Siapkan secukupnya susu bubuk di dalam wadah Kemudian masukkan bola-bolanya ke dalam susu bubuk Lalu kita baluri Nah ini bola-bola susunya sudah selesai kita buat Buatnya sangat mudah kan Tanpa oven dan tanpa dikukus Ini rasanya lumer Ciwi dan susunya berasa banget Anak-anak pasti semuanya suka Untuk penyimpanannya Ini kita masukkan ke dalam toples Lalu kita simpan di dalam kulkas Disajikan dingin-dingin lebih enak Sekian dulu untuk video kali ini Jangan lupa subscribe Dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih